Sesi tanya jawab oleh penguji 2, yaitu Bu Lisa Savitri S.S.I.M. Imon Waktunya kurang lebih 20 menit, Bu Lisa, mungkin bisa dimulai dari sekarang Terima kasih waktunya Bu Anggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya terdengar jelas ya? Mas Faisal? Ya Bu Nah untuk penelitiannya ini Tentang juaktifitas Fraksi chloroform Ekstrak daun jeringau Pada mencit putih jantan Yang dilusi asam asetat Saya mau tanya Kenapa kok mencit yang digunakan adalah mencit jantan? Alasannya apa? Karena mencit jantan itu lebih stabil Kalau misalnya mencit putih jantan Itu kan dia ada siklusnya Siklus sebenarnya ada datang bulannya Datang bulan atau haid? Datang bulan Datang bulan Siklus ekstrus ya namanya Jadi itu alasannya menggunakan mencit jantan gitu ya Terus untuk di latar belakangnya Disini itu penelitian sebelumnya itu kok menggunakan Eh penelitian sebelumnya itu disini disebutkan Menggunakan akar jeringau Sedangkan di penelitiannya Mas Faisal itu kan menggunakan daun jeringau Nah untuk penelitian sebelumnya yang menggunakan daun jeringau Kalau kira-kira ada apa belum? Belum ada sih bu saya cari bu Belum ada Saya cari-cari Ya penelitiannya ini baru Cari Kalau belum ada nanti untuk penentuan dosisnya gimana ya? Untuk analgetiknya bu dari Dari Saya ngambilnya mungkin dari akarnya bu Gini Kalau ngambil ekstrak dari akar sama dari daun sama dari batang itu beda ya Gak bisa disamakan Jadi kalau misalnya kita mau ngambil ekstrak dari daun jeringau Nah itu sebaiknya kita itu sudah ada penelitian sebelumnya Kan ini masih tingkatan skripsi ya Jadi kalau nanti belum ada penelitian yang sebelumnya Itu nanti kita akan kesulitan sendiri Karena kita gak punya acuan Terus hewan cobanya kan juga beda Kalau di latar belakang itu kan menggunakan tikus kan Sedangkan dosis tikus dan dosis mencit itu gak sama Gak bisa disamakan juga Jadi kalau misalnya di penelitian sebelumnya pakai 250mg sama 500mg Terus nanti kita mau pakai dosis berapa Itu kita kan harus punya acuan Gitu Kalau itu nanti saya konversikan Dari dosisnya tikus ke dosisnya mencit Tapi kan ini dosisnya akar Bukan dari daun Gimana? Tetap mau lanjut Apa mau ganti Judul? Insya Allah Lanjut pun nanti saya dari referensi-referensi yang lain Itu dari daunnya Jadi nanti PR ya untuk nyari penelitian sebelumnya yang membahas tentang ekstrak dari daun akar jeringau Daun jeringau Jadi PRnya itu Terus saya mau tanya tentang kejuannya Kan ada dua Yang pertama kan Mengukur Mengetahui daun akar jerti kan Yang pertama kan Yang pertama kan Pinjaman ya Ada 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 Mohon yang tidak berkepentingan Mohon yang tidak berkepentingan bisa dimud dulu mikrofonnya Dari para peserta Yang merasa mikrofonnya masih belum ada tanda silang Tolong disilang dulu Dicek dulu ya Para partisipan Mohon dicek dulu Oke Terima kasih Terima kasih Lanjut ya Ya bu Untuk yang tujuannya kan ada dua Yang pertama mengetahui daya analgetik Yang kedua untuk mengetahui dosis maksimum Apakah benar untuk mengetahui dosis maksimum Dosis maksimum apa dosis optimum 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 Ya Ya optimum ya Diganti ya Jadi untuk tujuannya Terus Kemudian Nah untuk objek penelitian Disini disebutkan Kalau objek penelitiannya itu adalah Sebentar Adalah Daun jeringau Eh Bukan kan Objek penelitiannya itu adalah Mencit jantan Gitu ya Nah itu mencit jantan yang didapatkan dari mana Disini Disini Di belakang penelitiannya itu Di belakang penelitiannya itu Jadi didapatkan dari misalnya dari yang di Sidoarjo yang dari peternakan mana gitu kan biasanya jelas biasanya dari mana itu harus diperjelas karena kan kalau objek melitian itu sifatnya harus homogin jadi harus tahu dia itu didapatkan dari mana itu harus jelas terus harus terus menggunakan strain apa kalau mencit itu strainnya banyak ada bulpsi, ada swiss atau yang lain itu harus ditentukan juga kalau cuma muskulus atau mencit itu jenisnya banyak sekali jadi biar mempersempit ke homogenannya itu jadi harus ditentukan juga strainnya apa itu ya nanti diperjelas lagi atau objek terus sampelnya itu kan disini disebutkan menggunakan daun jeringau itu aja kan sampelnya iya sampelnya terus bedanya sampel sama populasi apa kalau sampelnya itu daun jeringau kalau populasi kan itu jadi banyak tipenya ada akorus alam akorus kalamus yang tipe apa gitu misalnya ini kan kita ke daun jeringau ke sampelnya sampelnya itu akorus kalamus L jadi kalau misalnya kalau populasi itu kan dia hitungannya itu banyak bukan hanya akorus kalamus bukan hanya akorus kalamus erat saja begitu L nya di akorus kalamus itu apa sih kepanjangnya jadi untuk akorus kalamus L L itu panjangnya lineus lineus itu dari karulus lineus itu penemunya binomial nomenklatur jadinya kalau nama latin itu memang biasanya di belakangnya itu diberikan lambang L itu jadi itu bukan menyatakan tipe atau varietas atau apa jadi memang itu penulisan nama latin itu kadang seperti itu jadi itu tidak bisa dijadikan acuan penunjuk sampel atau populasi gitu itu jadi nama latinnya daun jeringau itu akorus kalamus L itu L itu yang menamai namanya karulus lineus gitu jadi gimana perbedaannya daun jeringau yang sampel sama populasi kira-kira tadi dijelaskan kok sebenarnya pas presentasinya tadi daun jeringuannya tadi didapatkan dari mana dari kota batu batu apa malang di ano malang yang menulis sendiri lalu lupa gimana ini jadi sampelnya itu adalah daun jeringau yang didapatkan dari kota malang itu sampel kalau populasi itu daun jeringau gitu jadi populasi itu artinya itu luas kalau sampel itu kita ngambilnya dari mana itu kita jadikan sampel untuk pengertiannya sampel itu seperti itu itu ya bisa dipahami ya terus untuk pengambilan sampel kenapa kalau dilakukan pada pagi hari karena dia lebih fotosintesisnya itu lebih jadzat yang ada di dalam tumbuhan itu lebih banyak di pagi hari kalau di kalau siang hari kan dia sudah terkena sinar matahari bahkan itu sudah sudah gak bagus itu ekstrak kenenya jad aktif yang ada di dalam tanaman yang akan diambil gitu terus untuk disitu kan ditulis kalau yang diambil sebagai sampel itu daun yang menunduk eh daun yang telah mencapai besar maksimal nah untuk besar maksimal dari daun jeringau itu ukurannya sampai berapa kemarin di yang ada di yang saya baca di penelitian orang yang di akarnya itu salah satunya yang panjangnya itu 15 sampai 30 terus lebari jadi yang memiliki panjang 15 sampai 30 cm itu sudah dianggap cocok untuk digunakan sebagai sampel penelitian itu ya iya dan warnanya hijau tua itu oke berarti nanti harus dipastikan ya yang diambil memang seperti itu jadi jangan daun yang masih muda diambil sebagai sampel karena nanti akan memperlarui dari hasil ekstraknya terus kemudian untuk penentuan dari objek penelitian ini kan jumlahnya ada 25 mencit kan dengan 5 dengan 5 kelompok perlakuan dan 5 kali ulangan yang ada 5 mencit di setiap perlakuan kan dalam setiap kelompok kan ya nah itu penentuan dapatnya angka 25 mencit itu dari mana yang mendasari itu apa apakah ada rumus tertentu atau ada penelitian yang pakai 25 juga atau gimana saya mendasari yang saya dasarnya penelitian selanjutnya sebelumnya yang dari angka itu kan menggunakan 5 tikus satu kelompoknya jadi saya ambil jadi 5 lebih kemarin kayaknya kayaknya ada untuk tanunya itu untuk kenapa diambil 5 atau lebih itu kan sebagai untuk hasilnya supaya hasil yang didapatkan itu lebih homogen itu ada rumusnya untuk penentuan jumlah sampel atau jumlah objek penelitiannya nanti dicari untuk rumusnya namanya rumus trader nanti dicari PR dimasukkan nanti perhitungannya terus untuk perhitungan persentase daya analgetik itu kan kita menghitung jumlah geliat mencit gitu gitu toh nah untuk persentasenya itu tadi saya sudah baca hitungannya itu 100% dikurangi dalam kurung P per K dikali 100% dimana P adalah jumlah kumulatif geliat mencit kelompok perlakuan yang K nya jumlah kumulatif geliat mencit kelompok kontrol negatif nah untuk yang kelompok perlakuan eh untuk penentuan P dan K nya itu itu persentase analgetiknya itu tiap mencit atau tiap kelompok perlakuan yang kelompok perlakuan berarti yang dimasukkan P dan K nya itu rata-rata atau gimana ya rata-ratanya oh rata-rata dari tiap perlakuan gitu iya berarti itu nanti teknisnya mencitnya itu di di apa namanya dikasih perlakuan satu persatu terus diamati gitu apa langsung satu kelompok satu kelompok satu kelompok gitu diamati satu-satu satu-satu dihitung satu-satu gitu iya berarti berapa hari itu maksudnya dalam satu hari itu apa langsung semua kelompok perlakuan diselesaikan atau dicicil hari pertama kelompok ini dulu kelompok ini dulu mungkin kalau misalnya dibantu misalnya dibantu sama teman mungkin bisa dua hari selesai untuk ujinya untuk ujinya terus tadi kan dijelaskan kalau sebelum diperlakukan itu mencit disiapkan selama dua minggu dulu itu fungsinya buat apa supaya mencitnya itu beradaptasi dengan lingkungannya terus ya tidak setrej untuk kita jadikan mencitris coba diaklimatisasi dulu ya terus tadi di proposanya juga dituliskan setelah menjadi berperlakuan sesuai dengan kelompoknya kemudian selama 30 menit diinduksi asam asetat apakah penginduksiannya itu selama 30 menit itu yang dimaksud selama atau setelah setelah 30 menit ya koreksi ya kalau selama 30 menit ya kasih nanti disuntik terus dikoreksi lagi sudah dari saya mungkin cukup segitu saja terima kasih saya kembalikan ke terima kasih terima kasih terima kasih